Polda Bali telah siapkan regu tembak jika dua terpindahan mati kasus narkoba di eksekusi di pulau tersebut. Sementara itu, rencana eksekusi menuai reaksi negara lain. Informasi ini sekaligus menutup Net 16. Jangan lupa, esok Net 16 akan kembali hari dengan rangkaian berita terbaru. Saya Sakti Al-Fatah. Dan saya Rahmah Hayu Ningdia. Terima kasih dan selamat sore. Meski Kejaksaan Agung belum memutuskan lokasi eksekusi berikutnya, Polda Bali telah mempersiapkan dua regu tembak. Namun jika eksekusi dilakukan di lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Polda Bali akan mengawal perpindahan Miuran Sukumaran dan Endru Can dari lapas kerobokan. Ya sudah ada, kita sudah punya, kita sudah latihkan. Berapa persennya Pak? Ya sudah ada lah, sudah ada. Nanti karena kita kan berdasarkan regu, ya. Karena ada dua, mungkin dua regu, ataukah mungkin satu regu itu saja. Tapi yang jelas sudah kita persiapkan. Kemudian SOP juga sudah ada untuk eksekusi ini. Sehingga ya tinggal nunggu rapat koordinasi yang akan kita lakukan saja. Kejaksaan Agung telah merilis daftar 11 terpidana mati yang akan segera dieksekusi. Delapan terpidana mati terlibat kasus narkoba yang terdiri dari tujuh warga negara asing. Hal ini menyita perhatian dunia. Sejumlah petinggi negara yang menentang hukuman mati mencoba melobi Indonesia atas keputusan eksekusi tersebut. But I have discussed this morning with the foreign minister, Britain's position on the use of the death penalty. We oppose the death penalty in all cases. And I know the minister has understood our position on that. Saya tidak menurut saya lebih daripada itu. Tentu saja, kami memberikan sokongan konsular untuk british citizens, yang ada di risiko di mana-mana di dunia, terutama Indonesia. Dan ketika british citizens dalam penyusunan, atau berjalan dalam sistem judicial, kami memberikan sokongan sokongan untuk mereka. Dan kami memberikan sokongan sokongan dalam hal ini. Meski sejumlah negara mencoba mengintervensi eksekusi mati di Indonesia, pemerintah tetap berkukuh. Pasalnya eksekusi mati merupakan tindakan tegas dalam memberantas narkoba. Saat ini Indonesia berada dalam darurat narkoba akibat tingginya angka penyalahgunaan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.